Beresal sesuai program unggulan Presiden Republik Indonesia, Pemkot Palembang laksanakan simulasi program makanan bergizi gratis sekaligus launching satu rekening satu pelajar yang diikuti oleh SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 10 Palembang. Sesuai program unggulan Presiden Republik Indonesia, Pemkot Palembang laksanakan simulasi program makanan bergizi gratis sekaligus launching satu rekening satu pelajar yang diikuti oleh SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 10 Palembang pada Kamis 21 November 2024. PJ Wali Kota Palembang Ucok Abdul Raup Dementa mengatakan, dalam kegiatan ini dilakukan simulasi makan bergizi dengan menu dikontrol langsung oleh ahli gizi serta launching satu rekening satu pelajar. Melalui dua program ini siswa diharapkan bisa lebih disiplin, tidak jajan sembarangan dan uang jajan bisa ditabung. Jadi menu-nya semua juga dikontrol sama ahli gizi, ada susu, ada daging, ada buah, ada sayu, juga nasi. Agenda yang kedua, tadi sekali itu semua launching satu rekening satu pelajar. Kita menerapkan, Kota Palembang ini menerapkan agar seluruh pelajar itu tidak jajan sembarangan, bisa budaya menabung. Ditambahkan PJ Wali Kota Palembang untuk pelaksanaan makan bergizi gratis yang diprogramkan Presiden masih menunggu aturan formal dari pemerintah pusat. Dan melalui simulasi ini menadakan pemerintah Kota Palembang siap menjalankan program makan bergizi gratis di seluruh sekolah di Kota Palembang. Sandi Pratawa, Pau TV Sandi Pratawa, Pau TV